datang dengan angka, tapi saya sangat optimistis bahwa pengeluaran akan dikabulkan. Dasarnya apa? Pernyataan kunci, bukti kunci apa yang mungkin akan dijadikan dasar? Kalau kita melihat pemberitaan di media dan suasana kebatinan di MK dan di sekeliling MK, saya kasih optimistis itu punya alasan yang cukup kuat. Memang perdebatan-perdebatan yang kita saksikan selama ini kan selalu mengkongkaskan paradigma yang berbeda. Paradigma yang pada satu sisi bicara menai judicial activism, pada sisi yang lain bicara menai judicial restraint. Pada sisi yang lain bicara menai corong keadilan atau corong undang-undang. Dua hal ini akan selalu ditentangkan, tapi kalau saya melihat, MK ini akan mengkoreksi kesalahan yang dilakukan dalam putusan MK nomor 90. Oleh sebab itu, saya punya optimisme bahwa MK akan melahirkan putusan yang progresif dan responsif terhadap apa yang dirasakan. Apalagi kalau kita melihat bahwa amikus curie itu sudah banyak sekali dimasukkan. Memang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim itu hanya 14 atau 16. Sisanya tidak, karena didaptakan terlambat. Tapi paling tidak, ini menunjukkan antusiasme dan concern publik mengenai apa yang terjadi dengan demokrasi di Indonesia. Dan saya yakin ketika Megawati menyampaikan amikus curie itu, Megawati memberikan satu suntikan energi yang baru, yang positif kepada Mahkamah Konstitusi untuk betul kembali kepada fungsinya sebagai penjaga konstitusi. Nah, ini yang saya lihat, ini yang membuat saya optimis untuk tanggal 22-an nanti. Kompas TV, independen, terpercaya.